selamat menikmati pemeliharaan mesin kendaraan ringan setelah sebelumnya kita membahas tentang konsep dasar dari kerja motor bakar pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara mesin 4 tak dan 2 tak sebagaimana yang sudah kita jelaskan konsep kerjanya pada materi sebelumnya nah apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini pada materi kali ini kita akan belajar tentang cara kerja mesin 2 langkah dan 4 langkah untuk itu nanti diharapkan kita mampu membedakan perbedaan antara kerja mesin 2 langkah dan 4 langkah nah sebelum kita mulai apakah sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu mesin 2 langkah atau mesin 4 langkah jika sudah tahu semoga materi ini bisa menambah wawasan kalian dan bagi yang belum tahu mari kita pelajari secara bersama-sama disini kita akan mulai pembahasannya mulai dari mesin 2 langkah terlebih dahulu mesin 2 langkah atau mesin 2 tak atau juga bisa disebut 2 stroke engine adalah mesin yang untuk menghasilkan 1 kali langkah usaha memerlukan 2 kali langkah piston apa itu langkah usaha? langkah usaha adalah proses di mana piston terdorong oleh gas hasil ledakan pembakaran nah ketika terjadi ledakan inilah yang dinamakan dengan langkah usaha atau proses pembangkitan tenaga oleh mesin untuk mesin 2 tak atau mesin 2 langkah saat ini sangat jarang sekali digunakan pada mesin-mesin kendaraan sehingga tidak akan kita pelajari secara mendalam pada materi kali ini untuk contoh kendaraan yang menggunakan mesin 2 tak atau mesin 2 langkah contohnya adalah Suzuki ST20 atau orang biasa menyebutnya dengan mobil Suzuki Trontong nah ini adalah salah satu mobil yang masih bisa kita jumpai di masyarakat meskipun sudah sangat langka untuk keberadaannya kemudian untuk contoh kendaraan sepeda motor yang menggunakan mesin 2 tak itu sudah familiar di telinga kita yaitu contohnya Kawasaki Ninja Air kemudian Yamaha RE King atau Yamaha Force One atau biasa juga disebut dengan Fish Air dan lain-lain untuk ciri-cirinya mesin 2 tak ini yang pertama adalah suara kenalpotnya biasanya berisik seperti suara berikut ini nah itu tadi contoh dari suara mesin 2 tak kemudian ciri-ciri dari mesin 2 tak itu menggunakan oli samping kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu kenalpotnya mengeluarkan asap putih kemudian menggunakan katup harmoni atau orang biasanya menyebutnya dengan katup membran nah apa itu katup harmoni atau katup membran itu akan kita bahas pada tayangan berikutnya sebelum kita mempelajari cara kerja mesin 2 tak atau mesin 2 langkah ada beberapa istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu yang pertama yaitu TMA atau titik mati atas atau bahasa inggrisnya top dead center yaitu posisi di mana piston itu berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau posisi di mana piston berada pada titik paling jauh dari poros ingkol kemudian TMP atau titik mati bawah atau bottom dead center yaitu posisi di mana piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin atau posisi di mana piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol kemudian istilah selanjutnya ada ruang kompresi atau ruang bakar yaitu ruangan yang berada di atas piston dimana nanti kompresi dan pembakaran itu terjadi kemudian ada ruang engkol itu ruang yang berada di bawah piston kemudian ada katup harmoni atau katup membran yang berguna mencegah udara dan bahan bakar itu kembali keluar saat piston turun atau saat terjadi kompresi di ruang engkol nah setelah kita mengetahui beberapa istilah pada mesin dua tak tadi mari kita lanjut ke cara kerja mesin dua tak sebagaimana yang kita ketahui di awal tadi bahwasannya mesin dua tak adalah mesin yang untuk menghasilkan satu kali usaha itu memerlukan dua kali langkah piston nah akan kita bahas dari langkah yang pertama yaitu langkah saat piston naik dari titik mati bawah ke titik mati atas kita lihat di ruang kompresi atau ruang di atas piston nah ini di ruang kompresi ini terjadi kompresi ya jadi udara dan bahan bakar itu dimampatkan di ruang kompresi atau ruang di atas piston ini kemudian di bawah piston atau di ruang bilas itu terjadi langkah hisap kenapa bisa terjadi langkah hisap nah silahkan dilihat pada gambar ini nah disini terjadi perubahan volume kondisi yang semula ruang di bawah piston memiliki volume sebesar ini kemudian ketika piston naik maka volumenya akan berubah menjadi lebih besar menjadi sebesar ini sehingga akan terjadi kevakuman dan akan menarik atau memaksa udara dari luar mesin itu masuk ke dalam ruang engkol nah saat piston bergerak naik beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas itu busi memercikkan bunga api ini berguna untuk memulai proses pembakaran setelah busi memercikkan bunga api maka udara dan bahan bakar akan terbakar atau akan terjadi ledakan nah ledakan inilah yang nanti akan mendorong piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah ketika piston turun ke TMP atau titik mati bawah di ruang engkol akan terjadi kompresi kenapa bisa terjadi kompresi karena ruangan yang semula luasnya sebesar ini ketika piston turun maka ruangan atau volume ruang akan mengecil menjadi sebesar ini sehingga terjadi pemampatan udara dan bahan bakar di ruang engkol nah selain langkah usaha yang terjadi di ruang bakar dan langkah kompresi di ruang engkol ketika piston bergerak turun maka juga akan terjadi langkah buang dan langkah bilas apa itu langkah buang dan langkah bilas ketika piston bergerak turun maka egg house pot akan terbuka silahkan dilihat pada gambar ini nah egg house pot akan terbuka sehingga gas sisa pembakaran akan keluar ke lubang kenal pot inilah yang disebut dengan langkah buang saat piston hampir mencapai TMP atau titik mati bawah lubang bilas juga akan terbuka nah silahkan dilihat pada gambar ini maka lubang bilas akan terbuka sehingga campuran udara dan bahan bakar akan terdorong masuk ke ruang bakar dan menekan gas sisa hasil pembakaran inilah yang disebut dengan langkah bilas pada akhir pembahasan tentang mesin dua tak nanti akan kita simpulkan bahwasannya mesin dua tak ini efisiensinya rendah atau dalam artian tidak semua bahan bakar itu bisa terbakar semuanya kenapa demikian karena beberapa bahan bakar pada proses bilas dia akan ikut keluar ke saluran egg house atau ke kenal pot sehingga dia tidak bisa dimanfaatkan menjadi tenaga nah disini juga ada katup harmoni yang kita bahas di awal tadi ini fungsinya untuk menutup ruang engkol ketika langkah kompresi pada ruang engkol nah sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pada mesin dua tak itu dia memerlukan oli samping mesin dua langkah memerlukan oli samping untuk melumasi piston dengan dinding silinder kemudian untuk melumasi pin piston kemudian untuk melumasi connecting root dan poros engkol nah intinya ini oli samping digunakan untuk melumasi komponen-komponen yang bergerak pada mesin dua tak itu nah oli samping ini dimasukkan bersama dengan udara dan bahan bakar kalau mesinnya masih normal maka biasanya oli samping ini akan dimasukkan ke tanki khusus oli samping jadi ada tanki khusus untuk oli samping tapi kalau mesinnya sudah tua mesinnya sudah tidak terawat dan pemilik kendaraan itu mencari praktis maka biasanya oli samping ini ikut dicampur dengan bahan bakar biasanya oli samping ini dimasukkan ke tanki bahan bakar atau biasanya di desa-desa itu juga ada penjual yang menjual bensin yang sudah dicampur dengan oli samping ini biasanya disebut dengan bensin campur nah seperti itu nah setelah kita pelajari tentang cara kerja mesin dua tak mari kita simpulkan beberapa kelebihan dan kekurangan pada mesin dua tak untuk kelebihannya mesin dua tak itu dengan kapasitas mesin yang sama dengan mesin patak itu mesin dua tak memiliki tenaga yang lebih besar karena sebagaimana yang kita pelajari tadi untuk menghasilkan satu kali usaha itu hanya memerlukan dua langkah saja kemudian konstruksi lebih sederhana yang mengakibatkan biaya pembuatan mesin dua tak itu lebih murah daripada mesin empat tak dan karena mesin dua tak ini konstruksinya sederhana maka bobot mesin dua tak itu juga lebih ringan daripada mesin empat tak namun di samping beberapa kelebihan tadi ada beberapa kekurangan antara lain mesin dua tak memiliki efisiensi yang rendah atau dalam artian tidak semua bahan bakar yang masuk ke dalam mesin itu dapat diubah menjadi tenaga sebagaimana yang telah kita pelajari tadi bahwasannya beberapa bahan bakar itu terbuang percuma ke kenal pot saat langkah bilas kemudian mesin dua tak memerlukan oli samping sehingga biaya operasionalnya lebih mahal karena selain harus membeli bahan bakar kita juga harus membeli oli samping itu sendiri kemudian kelemahan mesin dua tak yang selanjutnya adalah polusi udaranya cukup tinggi karena dari kenal pot mesin dua tak itu mengeluarkan asap asap ini diperoleh dari oli samping yang ikut terbakar bersama bahan bakar kemudian kekurangan mesin dua tak yang selanjutnya yaitu pelumasan tidak sebaik mesin empat tak karena pelumas itu dia bercampur dengan bahan bakar sehingga pelumasannya dia tidak bisa maksimal nah karena pelumasannya dia tidak maksimal sehingga umur komponen piston dan lain sebagainya itu relatif lebih singkat nah selanjutnya akan kita bahas tentang mesin empat langkah atau mesin empat tak atau juga bisa disebut dengan force truck engine mesin empat langkah atau mesin empat tak itu adalah mesin yang untuk menghasilkan satu kali langkah usaha itu memerlukan empat langkah atau empat kali gerakan piston kalau mesin dua tak tadi untuk menghasilkan satu kali langkah usaha dia cukup memerlukan dua langkah piston namun untuk mesin empat tak ini dia untuk menghasilkan satu kali langkah usaha dia memerlukan empat kali langkah piston untuk mesin empat langkah ini digunakan hampir dari semua kendaraan di era modern ini kalau mesin dua tak tadi sudah jarang digunakan namun di era modern ini mesin empat tak itu digunakan pada hampir seluruh kendaraan saat ini sehingga di pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ini kedepannya yang akan kita bahas adalah mesin empat tak ini sama seperti tadi sebelum kita mempelajari cara kerjanya ada beberapa istilah pada mesin empat tak atau mesin empat langkah yaitu ada TMA atau titik mati atas kemudian ada TMB atau titik mati bawah sebagaimana pada mesin dua tak tadi sudah kita ketahui bahwasannya mesin empat tak atau mesin empat langkah itu untuk menghasilkan tenaga itu memerlukan empat langkah piston yaitu langkah hisap langkah kompresi langkah usaha dan langkah buang seperti apa proses yang terjadi pada langkah hisap langkah kompresi langkah usaha dan langkah buang mari kita bahas satu persatu mari kita bahas dari langkah hisap terlebih dahulu langkah hisap yaitu piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan kondisi katup masuk itu membuka silahkan disini dilihat ketika piston bergerak dari TMA ke TMB ini katup masuk dia akan membuka sehingga bahan bakar dan udara itu akan terhisap masuk ke ruang kompresi atau ruang bakar kemudian langkah selanjutnya adalah langkah kompresi yaitu langkah dimana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan kedua katup menutup nah piston bergerak naik sedangkan kedua katup menutup sehingga akan terjadi kompresi atau pemampatan udara dan bahan bakar di ruang bakar nah sama seperti mesin dua tak tadi beberapa saat sebelum piston mencapai titik mati atas busi akan memercikkan bunga api untuk memulai pembakaran setelah busi memercikkan bunga api maka akan terjadi ledakan ledakan ini akan mendorong piston bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah nah proses ini disebut dengan langkah usaha yaitu langkah dimana piston bergerak turun dari TMA ke TMP diakibatkan diakibatkan karena terjadinya ledakan di dalam ruang bakar nah ini pada langkah usaha ini kondisi kedua katup juga masih menutup kemudian langkah yang terakhir setelah langkah usaha yaitu adalah langkah buang yaitu langkah dimana piston bergerak naik dari TMB ke TMA dan kondisi katup buang membuka sehingga gas sisa pembakaran akan terdorong keluar menuju kenalpot nah 4 langkah tadi pada mesin itu akan terjadi secara terus-menerus sampai kita mematikan kunci kontak pada kendaraan jadi ketika kita mematikan kunci kontak maka busi tidak akan memercikkan bunga api sehingga tidak akan terjadi langkah usaha atau tidak akan terjadi pembangkitan tenaga sehingga mesin akan berhenti berputar nah itulah tadi cara kerja dari mesin 4 tak selanjutnya akan kita bahas kelebihan dan kekurangan mesin 4 tak untuk kelebihannya mesin 4 tak yang pertama yaitu efisiensi bahan bakar lebih tinggi daripada mesin 2 tak tadi sehingga bisa diartikan bahwasannya mesin 4 tak ini dia lebih irit bahan bakar mengapa efisiensinya lebih tinggi karena tidak ada atau sedikit sekali bahan bakar yang terbuang percuma berbeda dengan mesin 2 tak tadi beberapa bahan bakar itu terbuang percuma ke kenal pot saat langkah bilas nah kalau di mesin 4 tak ini sangat sedikit sekali bensin atau bahan bakar yang terbuang kemudian umur komponen juga lebih panjang karena pelumasannya lebih maksimal disini berbeda dengan mesin 2 tak tadi kalau mesin 2 tak tadi oli atau pelumasnya bercampur dengan bensin kalau mesin 4 tak ini dia pelumasnya tidak bercampur apapun dia murni pelumas saja yang melumasi komponen kemudian untuk kelebihan mesin 4 tak yang selanjutnya adalah mesin 4 tak lebih ramah lingkungan baik itu dari suaranya ataupun dari asapnya karena biasanya mesin 4 tak itu kalau kenal potnya masih standar bawaan pabrik itu dia suaranya tidak berisik suaranya halus kemudian di mesin 4 tak kalau mesinnya masih normal itu dia juga tidak mengeluarkan asap nah itulah tadi kelebihan dari mesin 4 tak selanjutnya akan kita bahas tentang kekurangan dari mesin 4 tak kekurangan mesin 4 tak yaitu kurang responsif jika dibandingkan dengan mesin 2 tak sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi bahasanya mesin 4 tak itu untuk menghasilkan 1 kali langkah usaha dia memerlukan 4 kali langkah piston sehingga dia kurang responsif sehingga ketika kita gas dia ada jeda beberapa saat sebelum mesin itu merespon kemudian kekurangan atau kelemahan mesin 4 tak yang selanjutnya adalah konstruksi mesin lebih komplek sehingga biaya pembuatannya lebih mahal dan biaya perawatannya pun dia juga lebih mahal daripada mesin 2 tak karena jumlah komponen pada mesin 4 tak itu lebih banyak daripada mesin 2 tak nah itulah tadi pembahasan mengenai mesin 2 tak atau mesin 2 langkah dan 4 langkah semoga materi ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana sih cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak nah sebelum materi ini kita akhiri ada sebuah pertanyaan sebagaimana yang kita pelajari tadi bahwasannya mesin itu bekerja melalui beberapa siklus atau beberapa langkah ada langkah hisap langkah kompresi langkah usah dan langkah buang kalau pada mesin patak kalau pada mesin 2 tak ada langkah pembakaran atau langkah usaha ada langkah bilas dan sebagainya itu bagaimana dia dapat berputar secara terus menerus bukankah langkah kompresi langkah hisap dan langkah buang dan sebagainya itu memerlukan tenaga padahal sebagaimana yang kita pelajari tadi bahwasannya tenaga itu hanya dibangkitkan pada saat langkah usaha nah itu bagaimana kok siklus itu bisa terulang secara terus menerus padahal tenaga itu hanya dihasilkan saat langkah usaha saja nah untuk jawaban itu akan kita bahas nanti ya saat kita membahas tentang materi tentang komponen utama mesin pada bagian roda gila atau flywheel nah itu akan kita bahas kenapa kok siklus pada mesin itu bisa terjadi secara terus menerus untuk materi kali ini kita cukupkan sampai disini dulu pada materi berikutnya akan kita sisipkan materi tentang cara menghitung volume mesin atau cc mesin baik itu mesin mobil ataupun mesin motor terima kasih saya cukupkan sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati